Dan kali ini kami dari kompok 3 ingin mempresentasikan tentang high fidelity prototype yang kami buat. Di sini prototype aplikasi yang kami buat bernama 360 Property, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi marketplace duality property yang menggunakan teknologi VR atau 3D model seperti itu. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita coba saja interaksi aplikasi, prototype aplikasi yang kami buat. Aplikasi kami dibuat menggunakan Figma. Seperti biasa, bila user menggunakan aplikasi kami akan disambut dengan title screen ini seperti ini. Lalu nanti akan diminta untuk sign in atau login. Dan jika belum memiliki akun, kita bisa mengklik tag di bawah dan melakukan pendaftaran seperti biasa mengisi data yang diperlukan. Dan jika sudah, kita bisa login kembali dan masuk ke homescreennya seperti ini. Nah, di pada homescreennya, kita akan disambut dengan tampilan seperti ini. Kita bisa melihat profile kita. Dan di sini ada menu untuk profile kita seperti apa. Dan di profile seperti itu dan lainnya. Dan kita akan ditampilkan pilihan seperti ingin membeli atau menyewa atau menjual. Dan juga ditampilkan story dari property apa yang sudah kita lihat atau dan feature rate property yang ada di sekitar kita seperti itu. Dan di sini kita namakan explore tab juga karena user akan banyak menggunakan di sini dan terangkum di sini seperti itu. Dan kita akan lanjut kepada skenario di mana kita akan menjual terlebih dahulu property. Di sini kita akan dimasukkan menjual, kita akan diminta masukkan datanya. Seperti judul, tipe, ukuran tanah, asalitas, dan deskripsi property yang akan dijual. Lalu next, kita akan melakukan dokumentasi secara 180 derajat di kiri ke kanan. Dan nantinya akan diproses secara 360 derajat ya. Seperti itu. Jika sudah, kita bisa oke dan kita melihat dia dokumentasi kami. Dan jika dirasa gagal, bisa tag lagi. Lalu bisa lanjut kepada dokumentasi tab lagi dan dilihat dan direview. Setelah itu bisa publish iklannya. Dan seperti biasa, sebelum publish, kita diminta untuk memilih paket iklan seperti apa. Dan jika sudah, kita bisa lanjut kepada publish. Dan tertentunya, tiap klan memiliki keunggulannya masing-masing. Nah, akan ditunjukkan bahwa iklan kita sudah kayang. Dan kemudian, andai kita akan membeli sebuah property. Dan di sini akan diarahkan kepada highlight for sale-nya seperti apa, property-property seperti apa saja. Mungkin dari house, warehouse juga. Dan jika dirasa kurang, kita bisa melihat tebih di export-nya lagi. Dan di sini akan ditampilkan banyak sekali property yang ada di sekitarnya. Di sekitar kita maksudnya. Dan jika misalkan dirasa tertarik, kita bisa melihat secara detailnya lebih lanjut. Dan di sini akan menampilkan property apa, dan house tanahnya, dan spek property seperti apa lah intinya. Dan akan tertarik keterangannya seperti harga, dan mungkin langsung bisa take bill. Misalkan, jika memang sudah cocok harganya. Nah, dan bisa juga kita melakukan pengamatan lebih lanjut dengan VR. Jadi, kita tidak perlu berjanjian dengan orang yang punya seperti itu. Dengan VR, kita masuk kepada 3D mode terlebih dahulu. Di sini kita akan bisa menggerakkan smartphone kita 360 derajat, dan nantinya akan melihat sekeliling kita secara virtual. Ya, sekeliling itu merupakan melihat property tersebut, maksudnya. Seperti itu. Lalu, akan lebih bagus lagi, atau ingin lebih detail lagi, bisa masuk kepada VR mode. Nah, pada VR mode ini, smartphone akan digunakan sebagai viewfinder-nya, dan kita diminta untuk menggunakan Google khusus VR. Supaya kita lebih bisa merasakan pengalaman virtual reality-nya, seperti itu. Dan jika sudah dari VR, kita mungkin mau melihat lokasi lebih detailnya di mana. Kita bisa klik pada location icon-nya. Di sini kita akan ditunjukkan location-nya di mana. Lalu, detail sekitar lingkungan seperti apa juga. Misalkan kondisi air, listrik, dan sebagainya. Dan jika memang kita dirasa cocok dan ingin melakukan penawaran, bisa mengklik bagian over di sini. Dan nanti akan diarahkan kepada tab chatroom-nya, kepada penjual seperti itu. Dan ini lebih ter-enkripsi, tidak secara langsung kepada penjualnya seperti itu. Lalu, jika memang sudah deal, kita akan melakukan kontak yang lebih advance lagi. Misalkan janjian di bank, atau misalkan ketemu secara langsung. Di sini diarahkan lebih advance lagi, seperti itu. Lalu, selain penjualan, kita juga bisa melihat properti apa yang sedang disewakan. Seperti ini. Nah, jika disewakan, kita bisa melihat properti apa saja. Misalkan apartemen gitu ya. Misalkan kita tertarik pada properti yang ingin disewakan seperti ini. Dan nantinya kita bisa melihat secara detailnya juga. Kayak mirip seperti yang properti yang dijual tadi. Bisa masuk ke armut dan 360 delajat tadi. Lalu, jika sudah, misalkan dirasai cocok, kita bisa take a deal. Dan take a deal melihat lokasinya di mana dan sebagainya. Dan jika memang deal, diarahkan juga kepada komunikasi yang lebih advance-nya lagi. Nah, dari bagian yang sudah disewakan tadi, kita kembali lagi ke house screen juga bisa. Dan disini, jika kita ingin lebih cepat lagi, kita bisa menggunakan search fitur search-nya. Dan ini, kita langsung bisa melihat lokasi mau di mana dan seperti apa. Dan nantinya bisa, mungkin type langsung juga bisa. Dan nanti akan ada recent search-nya juga seperti itu. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Properti live-nya seperti ini. Dan harapannya juga, oh iya, sebelum terlewat, ada juga chat. Di sini ada chat ya. Di chat ini kita bisa melihat story-story chat-nya juga seperti apa. Seperti itu. Baik. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.